Potensi perikanan Kabupaten Lumajang sangat besar. Salah satu contohnya adalah olahan ikan gabus seperti ini. Ikan gabus bisa diolah menjadi abon, sosis, dan atau juga diambil ekstraknya. Awal mula menemuti usaha abon itu pada tahun 2014. Waktu itu, karena memang ponakan suka ikan. Akhirnya biar nggak capek-capek buat abon itu. Awalnya abon lili, akhirnya terus ada permintaan untuk abon gabus. Saat itu agak mikir juga, ini nanti kalau buat abon gabus kira-kira laku nggak? Soalnya bahan bakunya lumayan agak tinggi daripada ikan lainnya. Akhirnya buat, kok nggak? Alhamdulillah permintaan itu semakin nambah. Terus pada awal tahun 2015, Januari, sudah mulai untuk mengurus perizinan. Setelah ada perizinan itu, saya bisa menjual produk saya lebih luas lagi, terus menambah ke varian ikan-ikan yang lainnya. Untuk olahan gabus, ya sama. Seperti tuna, kalau di produk saya sini, sama seperti tuna untuk pasarnya, mas. Yang paling lambat itu lele. Kalau gabus memang masih itu. Mungkin karena memang masyarakat banyak yang memerlukan untuk konsumsi kesehatan sepertinya. rata-rata yang nyarik begitu. Kalau nggak untuk orang tua, untuk anak yang baru sakit atau apa, gitu. Ada yang ke Perancis, ke Belgia, ke Dubai pernah. Nah, kita dengan kerjasama dengan pengolah ikan, dengan kuliner, ini memanfaatkan, misalkan ikan gabus ini kita manfaatkan dengan produksi abon ikan, dendeng ikan, kemudian ada semacam bubur atau makanan kecil dari ikan gabus, kemudian albuminnya ini bisa kita kembangkan untuk pengobatan dan sebagainya. Kemudian di pengolahan, ini di bidang pengolahan, kita lakukan juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitasnya untuk olahan dari ikan gabus dan ikan lainnya. Dari pengembangan budidaya, ini kita sampaikan juga nanti ada pembinaan, kita bekerjasama dengan teman-teman ketahanan pangan, pertanian dan sebagainya. Untuk peningkatan gizi, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi inilah yang kita lakukan dengan pembinaan, termasuk program, kalau kita lakukan nanti sebagai pengganti gemar makan ikan, adalah gerakan meningkatkan konsumsi ikan. Jadi konsumsi ikan yang perlu kita galakkan, karena memang dengan makan ikan, kita bisa hidup sehat, cerdas, dan kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.